supaya orang itu tidak ketergantungan terhadap kiyailah, terhadap dukun, atau terhadap nama sehingga bisa berdikari untuk mengatasi persoalan sendiri, bisa berdaulat bisa punya kepribadian yang bagus padahal kita, semua insan itu sama raciannya dibeli aplikasi yang sama dengan yang kita tanya kan baik itu guru, baik itu paranormal, dan lain sebagainya kan sama selamat menikmati terkait dengan ketika orang ada masalah itu biasanya kan cenderung datang ke tokoh-tokoh spiritual, pemuka agama, paranormal, dan seterusnya nah, jika kemudian hal-hal seperti ini diterus-teruskan, menurut saya secara pribadi itu tidak memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa sesungguhnya dia bisa berdaulat dengan dirinya sendiri itu versi saya, bagaimana Pak Narto menyikapi hal seperti itu, karena mungkin tidak sedikit juga pengalaman Panjenengan dimintai tolong oleh Porokadang, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya oh iya, mas Indra jadi memang betul, mas Indra kemarin, setelah mas Indra wawancara, terus ditayangkan di Youtube sehingga banyak sekali yang merespon ke saya menanyakan persoalan-persoalan masing-masing padahal saya itu sudah ngomong saya itu bukan ustadz, saya bukan dukun saya bukan paranormal, saya bukan kiai saya orang biasa terus saya hanya menceritakan waktu saya diraui mas Indra saya hanya menceritakan perjalanan hidup saya di dunia ini yang mungkin dipersani para pemirsa bisa menginspirasi, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan ke saya saya terima kasih, cerita saya itu bisa menginspirasi orang banyak saya terima kasih tapi maksud saya begini saya itu lagi-lagi bukan dalam arti tidak mau dimintai tolong, tidak jadi keterangan saya itu kalau mampu menelaah dan mempraktekkan di dalam berkebatinan berucap dan berpilaku sesuai mungkin cerita saya itu dipraktekan saya meyakini gini mas jadi sebenarnya adanya guru itu kan digugulan, ditiru digugul apa? digugul ucapannya ditiru tindakannya di dalam cerita kemarin kan saya sudah menceritakan apa yang saya lakukan dan tidak ngurangi, tidak nambah itu kan sebenarnya bisa ditiru terkandung maksud apa? supaya orang itu tidak ketergantungan terhadap kiyailah, terhadap dukun, atau terhadap nomor maksudnya bisa berdikari untuk mengatasi persoalan sendiri bisa berdaulat bisa punya kepribadian yang bagus padahal kita semua insan itu sama raciannya dibeli aplikasi yang sama dengan yang kita tanya kan baik itu guru, baik itu paranormal dan lain sebagainya kan sama namun bagaimana persoalan yang menanyakan atau yang minta tolong itu bisa menyelesaikan persoalan sendiri kita diberi pikiran diberi mata, diberi kuping diberi mulut, diberi hidung, diberi hati diberi sabang sampai merauke dari rambut sampai apa itu? ujung kaki itu kan berbeda-beda jadi satu terus tangan kisah bisa begini coba kalau kita lihat pusaka bisa apa berjogetnya sudah kagumnya luar biasa tapi kita tidak pernah mengagumi pemberian sama pencipta kita bisa ngomong mata kita bisa melihat ini hijau, ini kuning, ini bisa merasakan ini pahit, ini manis manisnya gula, manisnya mangga, manisnya apa kita bisa merasakan ini sudah berkat yang luar biasa kuping kita bisa mendengarkan mata kita bisa melihat terus terasa kita bisa mendeteksi benar-salahnya terus kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa ngomong, mulut kita bisa berucap ini kan sudah berkat, sebenarnya itu kalau orang tersebut mampu menggunakan aplikasi yang diberikan oleh sang maha pencipta sudah luweh-luweh sebenarnya nah, hadirnya guru hadirnya ustadz atau kiyai atau pak itu hadir untuk memberikan pendidikan supaya orang itu tidak ketergantungan terhadap maaf terhadap dukung terhadap siapapun hanya bersandar kepada Tuhan dan berusaha lewat dirinya sendiri sehingga orang tersebut bisa berdikari berdaulat dan berkepribadian makanya kemarin gini Mas Indra saya ditelepon ribuan orang yang saya bingung harus memberikan jawabannya sama-sama sampai katakanlah menirin Mas saya memahamkan orang satu saja susah Mas terus secara spiritual kalau diceritakan lewat telepon kan tidak tidak bisa pas tidak sopan dengan yang kita sebut terus gini Mas kalau saya mengharapkan dari yang menanyakan terus hadir ke tempat saya terkesan saya membuka mal perdukunan tidak enak alasan itu kan tidak enak akhirnya saya itu bingung kalau apa itu Mas memberikan jawaban lewat telepon tidak sopan tidak bisa paham terus kalau disuruh ke sini berdampak nanti ngangel ketian ragat waktu serba salah itu kan makanya gini Mas Indra jadi saya pengennya itu begini lewat saya ngomong seperti ini contoh nyambut gawe sudah saya jelaskan nyambut itu kan minjam gawe ini gustala yang mukoso tapi kita itu hidup itu tidak cukup hanya untuk mengosah rasan kan Mas harus didasari dengan usaha berhubungan terus senantiasa berbuat baik terhadap sesamat kita sehingga dongau kita mandi itu gara-gara kita itu kebaikan itu akan berimbal balik kepada diri kita Mas dan kita kan juga menyadari bahwa kita itu hidup ada angin ini dunyong ini enten bumi enten sengingin enten tanah matahari nyatanya mas kita perbulan ini gratis sudah oksigen satu tabung kita tinggal menghirup tanah di barang dikai barang lo terus air seperti itu ini sudah berkat luar biasa jadi menurut saya kurang ini sehingga terhadap kita kok kok disini kok nyala bingung karena itu tadi mungkin bagaimana kita sebagai orang tua sebagai yang dituakan memberikan edukasi kepada sesama titah supaya itu bisa menyelesaikan persoalan masing-masing Mas Indra itu Mas Indra oke selanjutnya gini Pak Narto kalau misalnya orang itu supaya kemudian dia bisa mandiri terhadap masalah-masalahnya itu kira-kira mulainya harus dari mana menurut menurut Panjangan ya gini Mas kan persoalan masing-masing bagaimana dia mampu mengatasi persoalan dilihat persoalannya apa atakanlah di sektor ekonomi mungkin kebanyakan kan ekonomi istilahnya kan gini mas kadang-kadang kan orang itu istilahnya apa Mas kerja di perusahaan kerja di personil kerja di pegawai negeri ini memang untuk maaf-maaf untuk mencapai kelayaan hidup itu sangat jauh sebenarnya katakanlah digaji 100 ribu padahal kita itu punya istri punya anak kalau dibagi kebutuhannya kan tidak cukup padahal angka 100 ribu banyak tapi kalau dipraktekkan di dalam kebutuhan ya sangat jauh dari makanya harus diberi pikiran untuk mikir untuk usaha apa yang bisa ada nilai tambah kalau Pak Narto sendiri dulu ketika masih di dalam suasana kepentinan yang susah ketir itu terbesit di dalam pikirannya sok aku bakal sok merubah segala sok aku bakal bisa begini kenapa saya tanya ini karena saya banyak diskusi diskusi dengan beberapa orang banyak orang kerja keras tidak bisa mencapai kelayakan hidup karena di dalam hati dan pikirannya tidak pernah ditanamkan software kemakmuran masa depan kalau Pak Narto bagaimana itu betul Mas Indra jadi sebenarnya kan gini bukan dalam arti kita itu rendisi kersombotan kalau orang itu sudah istilahnya kalau sehari ini kan ada kajian bisnis itu harus di makanya gini mas kalau saya nanya pak mama saya usaha seperti ini bagaimana saya saya mau saya ajarin untuk hitung-hitung mas dan ini contoh di bulu ada mau buat ternak ayam harga berapa terus nanti sebenarnya gini mas harga DOC berapa terus pakan berapa sampai panen berapa terus nanti untuk ongkos biaya kerjanya ada keuntungan berapa lah walaupun itu kadang-kadang ada perhitungan itu gagal mas itu harus diajari seperti itu jadi dibihak apa itu dimatematikanya harus diajari seperti itu kalau Pak Narto sendiri dulu gimana ketika dalam posisi di bawah seperti ini mas sempeteng saya usah kita harus berani sampai saya ngomong gini orang ini malah saya lawan itu mas apapun nisto apa sempeteng aku ngolong aku lakukan tapi ada keyakinan kuat ke depan bisa makmur yakin saya gini mas sempeteng mosek uri ponosi nguripi kan gustialah yang mau kosong mesti walas karwaku anggir aku benar-benar serius ngetus tenaga ngetus pikiran oka munafik batin ku ucap lakuku jumbuh memang fakta ini 100% saya tidak mau munafiki diri saya maupun orang lain disitu saya akan dinilai disitu saya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas jeripaya saya terus waktu ini aku ketemu konco mas disaat saya kulau sakit nyandang mangan katus konco konco teman saya itu ngomong ke saya toh narto kamu seandainya mendapatkan ganjaran seperti itu sudah layak karena saya melihat seperti sejuruh kamu seperti itu makanya kamu layak mendapatkan hadiah hidup seperti ini pengorbanan sakit getir pembakaran energi akhirnya lunas semua terus gini saya ingat saya ingat rusak rusak katakanlah mas indera itu wah si warogone detek sana ini perkasa perkasa katakanlah ya terus terimau mergawai ini istora iya malukan mas tapi waktu itu saya juga begitu mas ketemu teman saya sekolah ketemu teman saya sukses saya miskin saya rekoso kan saya malu mas untuk melakukan aktivitas yang akhirnya lho malu itu malah apa itu mas itu yang gustialan gak suka kalau saya malu saya punya keyakinan seperti itu ya nesto apa tak lakone walaupun ngerti ganjar khususus saya gak mau tahu mas saya punya sampai saya sehingga saya punya ketabahan untuk menjalankan laku-laku yang nesto itu mas walaupun nesto namun utomo tadi mas betul itu saya dulu itu tanya istri saya patuh spring tenggunung mereka mas kalau jam 4 sudah berangkat jam 8 sampai sini beling kalau dudui mas tulang-tulang saya jual muli batu muli apa ya bukan dalam hati merendahkan pekerjaan tidak mas gandeng orang sesaya buruh-buruh nopo kalau lampai maaf termasuk nyuloh kodok kalau lampai untuk makan cari bekeco saya jual betul dan saya sebenarnya juga ada malu tapi apapun mau minta minta siapa mas jadi kita senantiasa punya jiwa berdikari artinya tidak berharap meminta walaupun kita pernah menerima tidak mau kita itu ketergantungan mas jadi ya tetap bergantung kalau barulah nanti kita ketemu pada titik yang eh corongnya layak dingin menyandang ini lu itu berbondok bersikulatur kita ngajikan itu kagungan itu seti Allah awal dimotrimo kerso kan gitu saja titipan kita harus benar-benar memperjuangkan peribahasanya di dasari jujur berani tirakat terima kalau peribahasanya berakit-rakit susah rin konsekuensinya harus itu makanya kalau sanjang putaran mas baru baru lulus sekolah ini mas ajari berpendapatan sedikit ajari rekoso mas eh besok nah dati wong kagungan titik panik gudala 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 sombong gudala sak menang-menang karena dia merasakan rekasannya dati wong penghasilan sidik dati rekoso itu gud pekah mas itu loh walaupun hari ini anda serba ada harus itu di edukasikan kepada anak mas dia ajari prihatin dia ajari rekoso itu sebagai modal untuk membangun ini mas terus ketika panjenengan sudah berada pada posisi dan tingkat kemapanan tertentu begitu beberapa memberi orang berbagi kepada orang itu kadangkan kita kalau sudah bisa merasakan nikmat yang memberi itu kadang tanpa pitung berah berbah kadang di orang mengatakan terlalu boros dan lain sebagainya tapi meskipun begitu ya justru uang yang kita punya itu yang enggak semakin berkurang itu banyak saya ketemu orang-orang model seperti itu Pak Nartong sudah jenengan memberi itu sudah berdoa meminta itu karena meminta itu ya doanya tidak perlu begitu Pak dengan memberi itulah bentuk doa karena memberi itu memberi pada dirinya sendiri makanya berbicara tidak pernah merespon itu karena dia mungkin cara berbeginya masih dipulai itu tapi saya enggak mau komen saya enggak mau komen tapi karena penjeningan begitu karena sudah membuktikan sendiri itu itu contoh lama karena itu tadi kita harus konsekuen walaupun tidak 100% atas ucapan kita sendiri mas mas Indra gitu ya kuliah kekalan kali bujo kuliah nak corot yang jauh kan Pak buk bilimu bilimu Mas Indra mutan keanggi bincang tanggal ini nak keparang berdinyon ngampil itu kan harusnya nak corok-corok lu kan ngotong itu tidak tanggal ini mobilnya saya pakai padahal orang itu dia tidak begitu dekat dengan saya ya mogok itu contoh karena itu tadi ekspresi dari sikap yang harus seperti itu